Intro Halo semuanya, balik lagi di channel gue, Agile Note Video kali ini gue mau berbagi tutorial lagunya Virsa Besari, judulnya Nadir Ya oke, jadi sebelum masuk ke tutorial Untuk lagu Nadir ini, dia pake kapo ya Kaponya kita taruh di fret 4 Ya oke, kita mulai dari bagian intronya dulu Gue coba perkengin dulu gimana intronya Gue coba jelasin dulu ya gimana intronya Dimulai dari chord G Jadi chord G nya ini kita pake senar 3 open string Kemudian senar 1 di fret 7, senar 2 di fret 8 Ini kalo diitung dari kapo ya Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Kemudian senar 2 nya di fret 8 3 nya open string Jadi kayak gini Kemudian pindah ke Fist Fist nya disini Di senar 4, fret 4 Kemudian senar 1, fret 5 Kemudian pindah ke E minor Disini ya Di senar 4, fret 2 Senar 1, fret 3 Oke, intronya kayak gitu aja Ya oke, abis intro kita langsung masuk ke bagian verse nya Atau bagian byte nya ya Untuk bagian awalnya ya Sama kayak bagian yang intro tadi Kemudian nanti ada bagian lanjutannya Langsung aja gue praktekin ya Dari G Bolehkah kita ulang Masa-masa Pindah kita Ku tak mengerti Apa yang Berjadi Yang terakhir Yang terakhir Oke Oke, gue coba jelasin ya Jadi dari Kayak di bagian intronya Dari G Bolehkah kita Ini D Oke, bass nya di D Ini C Jadi bass nya di C Kemudian senar 2, fret 5 Ditekan pakai clinking Saya mengerti Apa yang Terjadi Ini B Minor Kemudian A minor Itu tadi D ya Jadi D nya kita ambil disini dulu Yang pertama Jadi Yang dipetik cuma Yang ditekan cuma Senar 2, fret 1 Langsung kesini Jadi posisinya Senar 2 Di fret 3 Kemudian senar 4 Di fret 4 Kemudian senar 5 Di fret 5 Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya Bagaimana Kaka Bermu Berhasilkan Berhasilkan Rupakanku Diriku yang Senar 1 Senar 1 Sama senar 2 Kemudian kita Tekan senar bass nya Di fret 3 Senar 6 Senar 1 nya turun Dari fret 3 Ke fret 2 Nah Nah Pas di bagian ini Itu dia Hammer on Di senar 5 Senar 5 Fret 2 Kita hammer on Kemudian Senar 4 Senar 2 Di open string Langsung masuk ke C C nya kayak gini Oke Kemudian abis itu kita langsung masuk ke bagian rev Ya oke untuk rev nya Kita main dari G Untuk konsolkanya kayak gini Oke jelas ya Kita coba masuk lirik nya Semangkul dirimu Kau bingung Dan jatuhmu Yolah Arti Lihatlah Perjumpanku Nanti kami Lihatlah 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 Sampai Di sini Biar Ku Berharap Dengan Hati Keras Kepala Oke Jelas ya chord nya Sama Penjelenganya Nanti chord nya Gue taruh di videonya Abis itu dia langsung masuk ke Interlude lagi Balik ke intro tadi Sama kayak gini ya Nah bedanya Yang terakhir Yang di E minor Kan gini bentuknya Jadi turun Dari fret 3 Ke fret 2 Oke Oke lanjut ke bagian selanjutnya Di bagian verse 2 ini Kuncinya sama kayak bagian verse 1 Beda lirik nya aja Langsung aja kita praktekin Aku rindu kau yang dulu Dan obrolan kecet kita Kini bagian Di sini kita masuk ke bagian bridge Atau bagian intro Jadi ini bagian sebelum Reft terakhir Dari C Lanjut ke G Kita masuk ke Reft bagian terakhirnya Di ref terakhir ini Kuncinya sama kayak yang Reft awal tadi Hanya saja di ref terakhir Ada penambahan chord Di belakangnya Karena nanti ada pengulangan Kita coba praktekin aja langsung ya Seperti yang kau berhenti Menjanjuinlah hatimu Lihatlah perjumpaanmu Tidak bukannya Janganmu Terakhir sampai disini Biar ku berharap dengan hati yang terpecah Biar ku berharap dengan hati yang terpecah Nah oke jadi untuk penambahan chord di bagian riff terakhir ini Ini setelah kunci D Jadi kan hati yang terpecah Nah ini kan D Nah pas terpecahnya dia ke D-Crest Bentuknya seperti ini Jari kelingking sama jari manis di fret 7 senar 1 senar 2 Kemudian jari telunjuk di senar 5 fret 6 Biar ku berharap dengan hati yang terpecah Langsung kayak minor Biar ku berefres Rap dengan hati yang keras kepalat Balik lagi ke intro Ya oke videonya selesai sampai situ aja Thank you banget yang udah nonton videonya sampai habis Semoga bermanfaat Nanti kalau ada yang kurang jelas Boleh tanya di kolom komen Nanti gue coba jawab Buat yang suka videonya Jangan lupa like sama subscribe-nya Terakhir ayo kita tunjukkan pada dunia Bahwa kita bisa main gitar Thank you Thank you Thank you